Hei kamu, iya kamu, kamu tau game ini? Di, di Limon? No Mortal Kombat? No, apalagi sih itu? Mobile Legends? No No Ini adalah Brawl Star, bener kan Brawl Star? Ini adalah game Brawl, salah satu game duel yang sangat-sangat Peri, Mol, Toto, Temu, Mewe, Sang, Jathe, Amazing Combination Nice Hmm, ramuan apa ini? Coba aku campur Oh, oh Woi, apa ini? Brawl, hala, perkelahian Apa ini? Kenapa bisa sangat populer? Ah, tapi siapa peduli Jadi, iya, bodo amat Eits Buat kalian yang gak mau tau, gue bakal kasih tau Jadi, ini adalah game Brawl, hala Yang bisa membawa kalian ke zaman majapahit gameplay Digimon Rumble Serta zaman Lost Saga Ya, tapi dalam bentuk 2D aja Game Brawl, hala adalah permainan pertarungan 2D gratis Untuk dimainkan yang digambangkan oleh Blue Mammoth Blue Mammoth untuk Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox One PS5, PS4, Steam, iOS, Android, Tablet, Capsule, Magigam, Starform Ya, intinya keterisian game ini dengan permainan lintas permainan Di semua platform bisa dimainkan selagi tersedia ya Mempadukan antara berbagai game duel dan dipadukan dengan grafik 2D Seperti kartu network dibalut dengan efek yang mirip dengan game Stickman Makanya jadilah sebuah game Brawl Stars Eh, maksudnya Brawl Hala yang ekselen dan ekspert ya Ya, developernya aja dari Amerika Oke lah, memang style kartun mereka Umar dan Yarbrough sebagai sang pemilik marmut biru Terinspirasi untuk membuat Brawl Hala Setelah mereka memainkan abang-abang kembar berkumis Seperti opik komis, yaitu game Super Smash Mario Bros Mereka ingin membuat game yang serupa Tetapi dengan gaya dan gameplay yang unik Mempadukan duel dengan grafik kartun yang ciaming Bang, jadilah game yang cukup epic ya Lalu, bagaimana dengan perjalanan game perkaraan ini? Oke, biarkan aku bicara Brawl Hala pertama kali dirilis dalam bentuk early access di Steam Pada tanggal 30 April 2014 Early access memungkinkan pemain untuk membeli game Dan menguji versi awal game sebelum dirilis secara resmi During early access membawa Brawl Hala menerima banyak feedback Dari pemain yang membantu developer untuk meningkatkan game Brawl Hala keluar dari early access dan resmi dirilis Perjalanan ini resmi diringi berbagai konten baru Termasuk Legends baru, peta baru, dan mode permainan baru Kemudian akhir dirilis di Android dan iOS pada tanggal 4 Agustus 2020 Tuh, akhirnya bisa ngomong juga Dan akhirnya kepupuran game ini Yang bikin adik kakak tiba-tiba gak akrab Monetisasi yang dipertaruhkan Titel yang banyak diinjak-injak Spam skill yang gak bisa bikin kita gerak Dan munculnya mas-mas mafensi PH bring it to Horizon Ada banyak kelebihan yang muncul di game ini Seperti kelebihan kalian yang bikin game ini Banyak mode dan komunitas yang aktif Bikin gamenya makin agresif dan menarik Mulai dari animu baku ke One Piece Abang-abang yang teriak sui sonic Dan ya, bro, it's anime again, really? Tapi emang cocok sih Ini asli gue bingung bonus apa sebenernya Tapi sebelum kita bahas komunitasnya Yang ada main kayak komunitas sebuah-sebu Kita bakal bahas gameplaynya dari segi kontrol Game ini tuh cukup menarik perhatian Mulai dari kontrol yang kompleks Tombolnya gak cuman 1, 5, 7, 1, A, apalagi itu Pokoknya ada banyak gerakan yang bisa kalian buat Dan mungkin kalian akan susah menghafalnya Sesusah kalian menghafal perkalian di waktu SD Dan gameplay yang sangat agresif, imersif dan kompetitif Ya, lo tau sendiri lah Game-game sekarang banyak banget game kompetitif Yang lagi populer beberapa tahun kebelakang Karakter-karakter yang tersedia juga gak sedikit Dan banyak skill yang beragam Kalau kalian bosan, tenang aja Konten di game itu It's another level of the game Collabnya banyak yang masuk akal Seperti collab dengan sepokong Bob Yang mengikuti gaya ceritanya Dan tidak dipaksa ya Ya, collab bareng makhluk panda yang suka makan bakpal Collab sama kura-kura yang sering disebut kodok Oh, kura-kura ninja kudok apa katak? Kodok Salah lah Apakah game ini pay to win? It's absolutely no Mungkin Karena ya, pendapat pay to win atau enggak Itu sangat subjektif Ada banyak yang merasa dirugikan Dan juga ada yang enggak Tapi kalau kalian super duper rich all money Crazy rich Surabaya Itu fan-fan aja ya Ya, so far aman lah Game-nya pun gratis buat kalian mainin Ada banyak banget konten yang bisa kalian akses Tapi soal skin ya beli sih Objektif dari game ini sebenarnya gak ribet-ribet banget Kalian cukup plak-plakin musuh keluar arena aman Kalian menang Tapi yang jadi masalah adalah penguasaan teknik setiap karakter yang diperlukan Seperti film anime tentang game VR Yang mana level tidak begitu berpengaruh Yang penting utama adalah kemampuan individu itu sendiri Ya, walaupun bakal kalah sama yang pay to win ya Ya, sorry kalau gue salah sih Ya, game ini populer karena emang unik aja ya Banyak aspek yang bisa dibilang cukup tinggi Untuk di kelas-kelas game duel animasi 2D Yang cukup ringan apalagi game ini itu sangat kompetitif Dan menegangkan Karena gameplaynya yang agresif Tingkat penjualan microtransitionnya juga cukup tinggi Makanya Brawlhalla mampu menopang biaya collab yang cukup keren Dan dibilang saat sering berkolaborasi ya Dari sekian banyak gerakan yang beragam Serta penggunaan emote yang unik Memang kerap kali membuat para player betah untuk taunting emote yang beragam Serta komunitas yang sangat aktif dan rajin Ngemod hal ini yang bikin keren dan kualitas modnya yang gak acak-acakan Ya, kata Google juga Sebenarnya game ini tuh mekanisme pertempurannya yang sederhana dan intuitif Eh, tapi apa itu intuitif? Intuitif adalah pengetahuan tentang hal-hal tidak diketahui yang diperoleh Melalui proses berpikir tanpa kesadaran Tanpa kesadaran? Jadi kita mikir sambil tidur kah? Wow, sebentar mari kita lanjut baca dulu Terjadi secara cepat mendadak berdasarkan data-data Yang bersumber dari emosi atau reaksi-reaksi Emosi terhadap pengalaman masa lalu untuk mengarahkan perilaku yang benar Soalnya maksudnya intuisi di game Brawlhalla tuh Banyak hal-hal yang bisa terjadi pada mekanisme gameplaynya Entah gerakan yang kita buat sendiri Ataupun game bermain sendiri yang kita buat secara tidak sengaja Hmm, emang masuk akal sih Dilihat dari kontrol gamenya memang cukup banyak dan kompleks ya Kalau Toram Online punya kebebasan kostumisasi Ya mungkin berapa-apa punya kebebasan gerakan saat fighting Hal ini yang bikin kurva belajar yang menjadi gradual Mungkin para player akan terus berkembang karena itu ya Ya kalau kita nggak mau lihat mari kita lihat isi konten dari game ini Konten dari game ini tuh berlimpah ruah tumpah menumpah lebih dari 50 Legends karakter yang dapat dimainkan Ada lebih dari 30 peta berbeda Banyak pisan mode permainan Opini gue sebagai orang yang cinta terhadap sebuah seni Walaupun gue bukan seniman Tapi gue melihat sisi epic lain dari game ini Seperti desain karakter yang menarik dan unik Ya gue udah bilang kalau style ini tuh mirip kartun-kartun network Dan itu sangat cocok banget ya Mulai dari musik yang enerjik dan upbeat Gaya seni yang lucu dan kartun banget Sering mengadakan event dan crossover dengan game lain Kayak Mortal Kombat Yang mana itu berasal dari game lainnya Dan satu hal yang penting Yang memang sangat berpengaruh adalah komunitasnya Kalau kalian ingat kebiasaan player ML yang sering screenshot sosial pertandingan Atau fans blue archive yang sering bikin fan art yang bohai Ya komunitas berapa ini sangat kreatif Kalau kalian lihat di Youtube atau apa itu Banyak banget video-video buatan mereka Bahkan channel Brawlhalla pun ketutupan sama video dari para fansnya Banyak pemain yang membuat konten Brawlhalla Seperti video streaming dan fan art Turnamen esports Brawlhalla diadakan secara tur Dan gampang banget buat cari teman dan lawan buat malabar ya So ya itu aja sih Menurut gue kenapa Brawlhalla ini bisa jadi sangat populer Jadi gimana menurut kalian apa aja yang bikin Brawlhalla populer Silahkan komen di kolom komentar Dan ya kalau ada yang salah dari apa yang boboin dari bateri ini Jangan lupa koreksi di kolom komentar Saya terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax